Terima kasih sudah memilih video ini Kali ini saya akan sharing bagaimana melepaskan Nanti juga memasang kembali Cover di bawah stir unit Suzuki R3 ini Dengan melepas cover di bawah stir ini Nanti kita bisa melihat komponen-komponen apa saja Yang ada di bawah stir unit Suzuki R3 Dan teman-teman untuk membukanya Kita harus melepaskan Merilis pengunci untuk tilt steering Dan disitu ada salah satu lubang Ada satu lubang nanti ada bautnya Sehingga kita bisa melepaskan cover yang bagian bawah Untuk melepaskan bautnya Kita menggunakan obeng bunga Obeng plus Kita putarkan saja berlawanan arah jarum jam Tidak ada perlakuan khusus Cuman yang penting adalah obengnya Jenis obeng yang panjang Yang sedang ukurannya Ini teman-teman Jadi bautnya cuman satu Lalu kita lihat ini ada garis Pembatas atau penyambung Kita menggunakan Kartu KTP Atau kartu ID lainnya Untuk memudahkan saja Kita sisipkan Lalu kita ungkit Bagian atas Yang bagian yang kita ungkitkan Jadi yang cover bawah ada di sisi bawah teman-teman Karena pengunciannya memang seperti itu Jadi nanti kita lihat klipnya seperti apa Dan yang memang harus kita angkat adalah bagian sisi atas Tetapi jangan mengangkat penuh bagian atas teman-teman Karena disitu juga masih ada kuncinya Nanti kita lihat juga Lakukan sama Kanan dan sisi kiri sama Jadi yang bagian atas adalah bagian yang dipenggangkan Sedangkan cover yang bagian bawah adalah Bagian yang harus kita tekan Untuk kita kincukkan Apapun namanya kincukkan Ya pokoknya kita tekan Karena yang bagian atas Yang harus kita penggangkan Tetapi ingat sekali lagi Yang kita lepas adalah cover bagian bawah Ini cover sudah terpisah Bagian bawah kalau sudah terpisah Tinggal ditarik seperti ini saja Ini dia penguncinya Di kanan ada 3 titik penguncian Pengait seperti ini Yang kiri cuma ada 2 Tetapi sama perlakuannya Itu kenapa kita harus menekan yang bawah Dan memenggangkan bagian atas Agar pengunci ini Pengait ini bisa terlepas teman-teman Oke Di bagian atas Kenapa tidak boleh ditarik Karena disini masih ada baut penguncinya Ini untuk yang kanan Dia terkunci dengan kontrol lampu Sedangkan yang untuk kiri Terkunci oleh kontrolnya Weaver Itu kenapa Jangan ditarik bagian atas teman-teman Dengan membuka cover Bawah setir ini Kita bisa melakukan banyak analisa Troubleshooting Termasuk ketika Setir diputar Bunyi-bunyian Nanti kita pisahkan saja Videonya Dan teman-teman Untuk R3 GA dan GL Ini isinya teman-teman Ini tidak terlalu banyak kabel Ada juga konstruksi untuk Klaxonnya Seperti ini Sweet klaxon Kabelnya tidak terlalu banyak Untuk R3 GA dan GL Tetapi dudukan lainnya masih sama Sedangkan untuk R3 GX Ini teman-teman bisa lihat Ada modul untuk airbag Ada modul airbag Dan juga Banyak kabel Karena dia ada Staring kontrolnya juga Disini teman-teman Jadi Inilah isinya Inilah bedanya Antara R3 GL GA dan juga R3 GX Untuk memasangkan kembali Sangat mudah Tinggal kita pasangkan lagi Cover bawahnya Kita sisipkan seperti ini Lalu kita tekan Bagian cover atas dan bawah Untuk mengunci sempurna Pastikan juga Tidak ada yang terselip Posisinya Kanan-kiri Cek Jangan sampai nanti Malah setelah terpasang Bunyi-bunyian hadir Di antara Setir ini Ya Sangat mudah teman-teman Semoga video ini juga berguna Buat teman-teman Yang pengen ngoprek Atau ada kendala Bunyi-bunyian Di bawah setir Ini adalah tutorial Untuk membuka Dan juga Sekaligus Mengembalikan kembali Cover bawah setir Dari unit susuk R3 Dengan video ini Teman-teman juga Mungkin jadi tahu juga Bedanya Isi Bawah setir Dari susuk R3 GL dan GX Ada bedanya Jadi ketika berdiskusi pun Mungkin teman-teman Bisa menyebutkan juga Unitnya Unit susuk R3 GL GA Ataupun GX Dan ini kita kuncikan lagi Satu baut Selesai Semuanya sudah terpasang kembali Jadi nanti Kita juga akan sharing Di lain video saja Di video berikutnya Bagaimana cara troubleshooting Bunyi-bunyian setirnya Itu saja sharing dari kami Terima kasih Silahkan selalu like Dan subscribe Channel Doni Seno Haji Untuk informasi-informasi Menarik lainnya Terima kasih